Salam selamat pagi bapak ibu saudara serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Selamat pagi selamat berjumpa lagi dalam merenungan satu hati sapaan Tuhan tiap pagi Pada hari ini hari Rabu 26 Oktober 2022 Bapak ibu serta anak-anak yang terkasih pada pagi hari ini kita akan mendengarkan Firman Tuhan namun sebelumnya akan saya pimpin untuk berdoa Tuhan Yesus Tuhan yang senantiasa memberkati kami kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah menyertai kami dalam istirahat kami semalam Terbukti pada hari ini kami bisa beraktifitas kembali dapat bangun dengan badan yang sehat dan segar Semuanya itu karena kasih karunia Tuhan kepada kami Berkati jika kami akan mendengarkan firmanmu biarlah melalui firmanmu Dapat menjadikan pegangan dalam hidup kami dan meningkatkan kualitas iman kami Sehingga kami boleh melayani sesama kami dengan baik Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin Bapak ibu saudara serta anak-anak yang terkasih Hingga 23 yang demikian Hai Bapak-Bapak Janganlah sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal Jangan hanya dihadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Demikian firman Tuhan Terima kasih untuk Dek Sekar yang sudah berkenan membajakan firman Tuhan pada pagi hari ini Dan Bapak ibu serta anak-anak yang terkasih Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu Untuk para ayah Nah selamat pagi para ayah semuanya Pada hari ini Diingatkan oleh Tuhan Dalam firmanya di kolose 3 ayat 21 Hai Bapak-Bapak Janganlah sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Nah semuanya tentu Untuk para ayah tentu Setiap harinya Senantiasa berinteraksi dengan keluarga Terutama anak-anak Hari ini diingatkan Untuk tidak menyakiti hati anakmu Supaya Jangan tawar hatinya Nah kalau Dalam kehidupan berkeluarga kita Masing-masing Tentu kalau dengan anak-anak Kita senantiasa Walaupun tidak sengaja Sering menyakiti hati Anak-anak kita ya Tidak hanya para ayah pastinya Tetapi juga para ibu Nah senantiasa Ibu-ibu itu seneng deh Kalau dengan Anak-anak Tiap hari Tidak busan-busannya Untuk Apa ya Istilahnya agak cerewet gitu Kepada anak-anak Tapi semuanya itu Demi kebaikan Dari anak-anak kita Semuanya Nah anak laki-laki Anak perempuan Sama saja Para ayah dan ibu Tentu senantiasa Memberikan Berbagai nasihat Setiap harinya Bahkan tidak pernah Busan Nah disini ada Sebuah cerita Tentang anak laki-laki Yang Berusia Sekitar 10 tahun Menangis Ketika ayahnya Harus meninggalkannya Menuju ke ruang Tunggu bandara Melihat itu Ayahnya tak tega Dan kembali Memeluk anaknya Sebentar Membisikkan sesuatu Untuk menenangkannya Lalu melepas pelukannya Dan memberikan Lambean tangan Perpisahan Si anak Masih sesengguan Dalam rangkulan Ibunya Sungguh Pemandangan Yang langka Dan menyentuh hati Paling tidak Bagi saya Biasanya Anak akan menangis Kalau ditinggal Ibunya pergi Bukan Ditinggal Ayahnya Saya pikir Pastilah Ada relasi Yang dekat Antara Ayah dan Anak itu Nah Bapak ibu Masing-masing Dalam keluarga kita Pasti bisa Menilai Anak-anak kita Itu lebih dekat Dengan siapa Dekat dengan Ayah Atau dekat Dengan ibu Nah biasanya Secara umum Si anak-anak Itu dekat Dengan Ibunya Tapi dalam cerita ini Yang pergi Ayahnya Anaknya Begitu Apa ya Hatinya Begitu Ternyuh Begitu Sehingga Ketika ayahnya Mau pergi Itu dia menangis Nah disini Menggambarkan Bahwa anak tersebut Hubungan Dengan ayah Itu sangat Dekat Kalau dalam Keluarga Saya Pastinya Anak-anak saya Lebih dekat Dengan Ibu Dengan saya Sehingga Kalau mau kemana Mau minta Minta uang Pasti Ibu minta uang Bapak Sama bapak Ibu aja Nah Dari situ Bahwa anak-anak Itu Dekat Dengan Ibunya Bagaimana dengan Keluarga Bapak Dan Ibu Semuanya Ketera putri Bapak Ibu Lebih dekat Dengan Ayah Lebih dekat Dengan Ibu Atau Lebih dekat Dengan Kedua-duanya Nah Keluarga Kita masing-masing Yang Mengetahuinya Mau dekat Dengan Ayah Atau Ibu Yang penting Anak-anak Kita Itu Senantiasa Berjalan Berperilaku Dengan Baik Sesuai Dengan Norma Yang berlaku Nah Itu Tentu Sebagai Sebuah Kebanggaan Tersendiri Bagi kita Sebagai Orang tua Nah Kalau Dalam Renungan Pada Pagi hari ini Peran Ayah Itu Sepenting Peran Ibu Dalam Membesarkan Anak-anak Sayang Banyak Orang tua Yang Tidak Menyadari Hal Ini Nah Ini Bisa Kita Lihat Ya Kalau Di Gereja Kita Misalnya Di Kehadiran Mengantar Anak-anak Ibadah Anak Itu Paling Besar Yang Mengantar Itu Adalah Ibu-ibu Kemudian Ketika Menghadiri PA PA PD Banyakan Ibu-ibu Kalau Saya Amati Semuanya Diserahkan Kepada Seorang Ibu Dalam Melakukan Banyak Hal Mungkin Salah Pengamatan Saya Tapi Kalau Kita Lihat Sebagian Besar Memang Ibu Itu Lebih Dominan Dalam Berkegiatan Ibadah Dalam Mendidik Anak Untuk Ayah Biasanya Ya Besar Juga Tapi Lebih Dominan Ibu Seorang Ayah Yang penting Bisa Mencari Uang Mencukupi Kebutuhan Keluarga Untuk Hal-hal Lain Menyerahkan Kepada Istrinya Kehadiran Fisik Dan Psikologis Juga Spiritual Seorang Ayah Sebenarnya Sungguh Sangat Penting Kadang Banyak Ayah Yang Hadir Secara Fisik Tapi Tidak Hadir Dalam Mendidik Anak-anak Dokter Ron Ballard Dalam Buku Kecilnya Ketika Seorang Ayah Meninggalkan Anak-anaknya Menulis Sesuatu Yang Bisa Membuat Kuduk Kita Berdiri Banyak Anak Perempuan Menjadi Pelacur Karena Ayah Mereka Meninggalkan Mereka Dan Ini Menimbulkan Kekosongan Dalam Kehidupan Mereka Jadi Mereka Mulai Berusaha Mencari Sesuatu Untuk Mengisi Kekosongan Ini Dengan Mencari Cinta Dan Perhatian Dari Bria Lain Hai Ayah Kembalilah Kepada Keluargamu Jangan Sakiti Hati Anakmu Sungguh Mereka Membutuhkan Kehadiranmu Rasul Paulus Menyerukan Dan Kamu Bapak Bapak Jangan Bangkitkan Hamarah Di Dalam Hati Anak-anakmu Tetapi Didiklah Mereka Di Dalam Ajaran Dan Nasihat Tuhan Nah Dalam Perikup Ini Paulus Menasihatkan Tanggungjawab Orang tua Yang Diwakili Oleh Seorang Ayah Pada Anak-anak Dan Nasihat Itu Berupa Larangan Supaya Sebagai Orang tua Jangan Selantiasa Menyakiti Hati Anak-anak Kita Supaya Jangan Tawar Hati Paulus Menyatakan Keprihatinannya Karena Pada Zaman Paulus Dalam Budaya Kuno Posisi Anak Itu Posisinya Di bawah Kekuasaan Ayah Pada Pada Masa Itu Ayah Berhak Menentukan Apakah Bayi Yang Lahir Itu Layak Hidup Atau Tidak Seorang Ayah Juga Bisa Menjual Anak-anak Menjadi Budha Intinya Kehidupan Seorang Anak Itu Di bawah Pengawasan Orang Tua Dan Kekuasaan Orang Tua Yang Dalam Ini Ayah Sebagai Kepala Keluarga Tujuan Dari Larangan Ini Jangan Sampai Anak-anak Itu Semangatnya Patah Karena Mereka Tidak Diberi Kesempatan Untuk Memberikan Suaranya Bagaimana Dengan Keluarga Kita Masing-masing Apakah Sebagai Orang Tua Kita Senantiasa Hanya Memberi Nasihat Terus Kepada Anak-anak Kita Tanpa Kita Mendengar Pendapat Mereka Karena Belum Tentu 100% Bahwa Pendapat Orang Tua Itu Selalu Benar Bahkan Kadang Pendapat Anak Itu Ada Benarnya Juga Mulai Hari Ini Kita Semuanya Biarlah Menjadi Keluarga Yang Senantiasa Memberikan Kebebasan Pendapat Kepada Anak-anak Kita Sehingga Orang tua Tidak Berkuasa Penuhnya Tapi Bagaimana Belajar Saling Mendengarkan Pendapat Satu Sama Lain Ayah Ibu Dan Anak-anak Kita Sehingga Kita Menjadi Keluarga Keluarga Yang Senantiasa Bahagia Dan Juga Tidak Ada Hal-hal Yang Dipendam Sehingga Pada Akhirnya Itu Membuat Keluarga Kita Itu Tidak Dalam Posisi Yang Damai Sejahtera Karena Tuhan Menginginkan Keluarga Kita Itu Adalah Keluarga Yang Senantiasa Menjadi Panutan Keluarga Yang Menjadi Contoh Bagi Sesamanya Di Lingkungan Masing-masing Kita Berada Terima Kasih Tuhan Memberkati Dan Selamat Beraktifitas Demikian Renungan Pada Pagi hari Ini Bapak Ibu Serta Anak-anak Kita Akhiri Dengan Berdoa Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Engkau Telah Berkati Kami Dalam Mendengarkan Firman Dan Sebentar Lagi Kami Akan Beraktifitas Sesuai Dengan Terpatkan Masing-masing Tuhan Berkati Hari Ini Biarlah Kami Bisa Melayani Sesama Kami Dengan Baik Dan Senantiasa Kami Kau Berikan Kesehatan Selamatan Sehingga Boleh Beraktifitas Dengan Baik Dan Lancar Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin